Dan saya senang, ini adalah satu model kehidupan yang majemuk, kehidupan yang bineka, yang menjadi realita kehidupan di Indonesia. Jadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah, seorang diri, ini adalah miniatur Indonesia. Karena di sini berbagai macam latar belakang daerah, latar belakang etnis, latar belakang keyakinan menjadi satu dan membangun toleransi. Dan inilah contoh media, contoh keutupannya, sesungguhnya yang harus beruntung di Indonesia masa depan. Sudah berkembang besar, sudah rapi, sudah ada air mancurnya juga. Kalau ingin sesuatu kabupaten maju, bikinlah perguruan tinggi yang juga maju. Jangan berharap kabupaten maju kalau di kabupaten itu tidak ada perguruan tingginya yang maju. Nah, karena itu kalau nanti Universitas Muhammadiyah Sorong ini, Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sorong ini maju, maka pasti Kabupaten Sorong juga akan maju. Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah yang disingkat dengan Uni Muda. Ada filosofinya Pak Menteri. Uni Muda! Filosofi Uni Muda adalah kumpulan orang yang berjiwa dan semangat muda. Seperti saya ini, boleh usia berjalan sesuai dengan kodratnya. Tetapi jiwa dan semangat muda adalah pilihan kita semua. Uni Muda ini kampus yang terbaik untuk empat wilayah tadi, Pak. Mereka udah minggu yang baik-baik. Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku. Swasta yang terbaik adalah Uni Muda ini. Itu artinya apa? Anda menjadi maeswar pemuli Muda sudah punya modal. Reputasi perguruan tinggi Anda sudah dipercaya. Tetapi reputasi perguruan tinggi ini tidak akan ada artinya kalau Anda juga tidak memiliki kualitas yang sama dengan reputasi kuni muda ini. Ini sebetulnya ini mengakhiri perjalanan dan perjuangan panjang dari bagaimana mengurus kampus ini, dari bagaimana sebetulnya ini hanya merubah casingnya saja dari STKIP berubah menjadi universitas. dan ini kemudian yang paling dasar lagi mendapat nama, menciptakan nama yang luar biasa. Uni Muda ini, nama ini orang melihat pintar lalu, ini mendengar pintar lalu tadi. Nama ini diberikan spirit semangat untuk para mahasiswa dan kita semua. Sehingga kampus ini bisa ada di sini. Kita punya AIMA sini, kita punya kompatan sol. Dan ini adalah kebanggaan kita semua. Tentunya sebagai pemerintah, saya senang sekali. Saya senang sekali karena kampus ini ada di Kabupaten Solong. Dan sejak 2004 sampai saat ini, kami zero konflik, tidak pernah ada konflik di sini. Jadi kebenekaan yang nyata ada di Tanah Papua, khususnya ada di kampus biru tercintakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.